Seperti yang kita ketahui, dunia terdiri dari ribuan pulau yang menawan. Di dalamnya terdapat kota-kota yang jadi pemukiman penduduk dengan beragam fasilitasnya. Namun, tahukah Anda, ternyata ada beberapa kota di dunia yang keberadaannya hampir tidak diakui peta. Hal itu terjadi karena banyak hal, seperti bencana alam, kesalahan uji coba zat kimia, maupun hal-hal yang dapat membahayakan manusia lainnya. Sempat terpuruk dan hampir tidak diakui dunia, berikut beberapa kota yang hampir dihapus dari peta. Kota yang berada di Pennsylvania, Amerika Serikat ini sudah tidak lagi berpenghuni. Hal itu dikarenakan sempat terjadi kebakaran besar di daerah pertambangan batu bara pada tahun 1962 lalu. Bahkan disebutkan, kobaran api yang tertinggal di bawah tanah masih membarah hingga kini. Sempat hampir dihapus dari peta dunia, Centralia masih dianggap sebagai salah satu tempat penting karena menyimpan batu bara yang melimpah. Peristiwa ledakan nuklir yang terjadi di kota Sernobil, Ukraina pada 1986 merupakan peristiwa yang masih diingat manusia hingga kini. Saking dahsyatnya kejadian tersebut, peristiwa ini diklaim sebagai bencana buatan manusia terburuk sepanjang sejarah. Setidaknya lebih dari 100 ribu orang melarikan diri berpindah kota dan puluhan lainnya tewas. Hingga kini kota Sernobil tidak boleh didatangi tanpa pengawasan yang ketat karena efek radiasi nuklir pasca ledakan tersebut masih menyelimuti kota ini. Dan jika terkena radiasi tersebut, diakini akan membahayakan kesehatan hingga nyawa manusia. Karena alasan tersebut, kota ini pun sempat terlihat buram di aplikasi Google Maps. Sama populernya seperti Sernobil, Pompei adalah sebuah kota kecil penuh sejarah di Italia. Peristiwa buruk sempat menimpa kota ini pada 79 Masehi silam, di mana latusan Gunung Vesuvius membumi hanguskan seluruh bangunan. Uniknya, banyak jasad manusia yang membeku karena abu saat kota ini kembali ditemukan. Meski sempat terpuruk, kini kota Pompei kembali hidup dan menjadi salah satu tempat wisata paling ramai di Italia. Terletak di Lausiana, Amerika Serikat, kota ini sempat jadi salah satu kawasan paling ramai. Sebelum akhirnya, pada 2012 lalu, warganya harus dievakuasi. Karena tanah di wilayah tersebut mulai bergetar dan muncul banyak gelembung dari perairan. Setelah dikosongkan selama berbulan-bulan, benar saja muncul sebuah lubang raksasa yang menelan perumahan di desa tersebut. Penyebab runtuhnya diakini karena gua bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan sampah industri hancur di makan waktu. Karena kejadian tersebut, wilayah ini pun dipenuhi gas alam berbahaya yang keluar dari lubang tersebut. Sempat hilang dari peta, kini desa Bayu Korn kembali muncul di peta dengan simbol peringatan berbahaya. Masih di Amerika Serikat, dulunya kota kecil ini dihuni setidaknya 1.500 penduduk sebelum tornado besar menyapu bersih seluruh bangunan pada 2007 lalu. Akibat kejadian tersebut, sekitar 65 persen kota ini hancur. Usai kejadian itu, penduduk lebih memilih meninggalkan kota tersebut untuk selamanya. Pemerintah sempat membangun kembali kawasan ini, namun trauma tornado tersebut masih belum hilang. Alhasil hingga kini tidak ada orang yang mau tinggal di wilayah ini. Terima kasih telah menonton!